Pemirsa Capres nomor urut 1, Anies Baswedan berkampanye di Aceh dan menyerukan perlunya perubahan agar mengatasi masalah mahalnya bahan kebutuhan pokok. Sementara itu, Capres nomor urut 1, Buhaimin Iskandar berkampanye di Bali sambil menyerukan perubahan serta membanta isu toleransi. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berkampanye di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh. Didampingi istri Ferry Farhati, Anies disambut meriah oleh para kader partai pendukung serta masa yang memenuhi Stadion. Anies meminta dukungan masyarakat untuk memenangkannya dalam pemilu. Menurutnya, kondisi saat ini tidak berpihak pada masyarakat kecil. Berbagai kebutuhan langka dan harga-harga naik. Anies menyuruhkan untuk dapat menstabilkan kondisi, perlu ada langkah perubahan. Kita menyaksikan negeri di mana korupsi makin merajalela. Kita menyaksikan negeri di mana mafia-mafia makin menguasai jalur perdagangan kesejahteraan rakyat. Kita merasakan dampaknya beras yang makin mahal, lapangan pekerjaan yang makin sulit, solar yang sulit, pupuk yang sulit, biaya pendidikan yang mahal, biaya kesehatan yang mahal. Dan kita membutuhkan perubahan. Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar berkampanye di lapangan Wisnu, desa Sumberkima, Gerogak, Buleleng, Bali. Di Bali yang merupakan basis PDI Perjuangan, Muhaimin memasang target ambisius, yaitu meraup minimal 50 persen suara. Muhaimin yakin rakyat Bali menginginkan perubahan. Ia juga menegaskan citra intoleran yang dicapkan pada pasangan amin adalah fitnah. Ia minta rakyat Bali jangan mudah diadu domba dengan sentimen agama. Dari Buleleng Bali dan Banda Aceh-Aceh, Aris Wianto, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Di dalamnya ada bidadari dan bidadara yang mendampingi kita semua. Untuk melihat laporan terkini dari kampanye Anies Baswedan, kami ajak Anda bergabung dengan reporter TV One, Amri Zal, yang memiliki laporan langsung untuk Anda dari Riau. Amri Zal, bagaimana jalannya kampanye dari Anies Baswedan hari ini? Oke, terima kasih Mbak Ken dan Wita. Saat ini kita sedang berada di lokasi tempat kampanye aktarnya Bapak Presiden kita, Salon Presiden kita Bapak Anies Baswedan yang berlokasi di Taman Pukil, gelanggang Kota Dumai. Saat ini masa mulai berdatangan untuk melihat langsung kampanye akbar yang dilakukan oleh pasangan nomor urut satu Bapak Anies Baswedan. Untuk saat ini Bapak Anies Baswedan sedang dalam perjalanan menuju ke area tempat kampanye berlangsung. Begitu Mbak Ken dan Tia.